Pemirsa rapat paripurna DPR menyetujui rencangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA masuk dalam RUU prioritas sebagai Build Inisiatif DPR. Ditargetkan pemerintah dan DPR dapat mengesahkan RUU TAPERA pada tahun ini. Dalam RUU TAPERA, seluruh pekerja swasta dan wira swasta diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Para pekerja yang wajib menjadi peserta TAPERA adalah mereka yang telah berpenghasilan di atas upah minimum serta usia calon peserta minimal 18 tahun atau sudah menikah. RUU TAPERA menetapkan besaran iuran tabungan perumahan sebesar 3% dari upah bulanan. Batas maksimal basis gaji yang dipungut adalah 20 kali dari upah minimum. Dari porsi tersebut, sebesar 2,5% akan ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. PT Matahari Putra Prima meluncurkan Food Mart Primo sebagai supermarket premium di kawasan Lipo, Karawaji. Ditargetkan, omset Food Mart mencapai Rp1,6 triliun per tahun. Director Communication and Public Relations PT Matahari Putra Prima, Dani Kojong Nyan, mengatakan target tersebut merupakan 10% dari target keuntungan seluruh retail milik Matahari Putra Prima, sebesar Rp16 triliun per tahun. Food Mart Primo dibangun dengan dasar tren belanja masyarakat Indonesia yang menginginkan produk premium dan kenyamanan. Selain itu, Food Mart Primo ini menyediakan butik bakery, wine station, dan sekaligus area makanan siap saji. Selain Food Mart Primo, Matahari juga menyediakan atau membuka Food Mart Gourmet dengan target pasar yang berbeda. Yang mengarahnya sudah lebih ke arah kelas menengah-menengah atas. Jadi, sebelumnya kami mempunyai Food Mart Gourmet yang berada di Citos, Cilandak, Town Square, dan di Bali. Dan ini mengarahnya sudah lebih ke atas lagi dengan nama Food Mart Primo. Di dalam Food Mart Primo ini tentunya banyak sekali perbaikan-perbaikan yang ada. Tapi terutama yang kita melihat adalah suasana belanjanya juga beda, lebih meningkat. Dan juga seleksi produknya, yang dimana kualitas kita utamakan di sini adalah.